Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rishi Oke guys, di video ini kita bakal bahas sesuatu yang simple tapi sangat berfaedah ya Yaitu equipment dan substat terbaik untuk tonar ya guys ya Tapi sebelum itu, kita lihat skillnya dulu guys Karena banyak flow player pun salah ya buat equipment untuk tonar ini Kalau kita lihat pandangan umum flow player ya guys ya Kalau skill 1 damage, skill 2 damage, ultinya damage Udah langsung aja bikin equipmentnya attack ya guys ya Habis itu dia lihat skill 1, skill 2 dan ultinya gak ada hubungan dengan critical ya guys ya Jadi dibuatlah equipmentnya attack plus defense ya guys ya Dan itu sebenarnya kurang tepat ya guys ya Dan kalau kita lihat ya, si tonar ini bukan DPS guys Sebenarnya dia itu support ya, kenapa gue bilang support? Nah kalau kalian lihat skill 1nya ya, skill 1nya itu ngedebuff ya Debuff itu dalam sejarah 7 deadly scene itu gak ada damage guys Dan dia itu lebih banyak support karena apa? Fungsinya itu buat supaya serigala sampingnya itu gak stun ya Jadi support satu tim biar damagenya bisa masuk guys Nah yang skill 2nya pun ya guys ya Dalam sejarah 7 deadly scene, skill yang non-debuff itu yang paling gak ada damage adalah skill yang turunin ulti ya guys ya Dan saya gak bilang skill 1 dan skill 2 ini jelek ya Skill 1 dan skill 2 ini bagus guys Jadi kesimpulannya skill 1 dan skill 2 itu bukan lebih ke arah DPS ya Tapi lebih ke support tim ya guys ya Dan kalau kita lihat basic statnya ya Dari 225 hero yang ada di 7 deadly scene Ini attacknya si tonar ini ranking 47 Walaupun dia hero baru, dia gak masuk 10 besar ya guys ya Malah 47 guys, 1 per 4 ya guys ya Dari total semua hero yang ada guys Defense-nya bahkan ranking lebih rendah lagi guys 51 Dan yang paling parah adalah HP-nya ya guys ya Itu ranking 73 guys dari total 225 hero yang ada Dari ranking basic stat aja Kita udah lihat si tonar itu jeblok ya guys ya basic statnya Dan sub stat tonar itu ada 2 yang perlu kita perhatikan ya Karena duo segala ini critical-nya itu sakit banget ya guys ya Jadi kita fokus ke critical resistance sama critical defense ya guys ya Si tonar itu critical resistance-nya 67 guys Dan critical defense-nya itu 65 ya Itu rata-rata kecil banget ya guys ya Sebagai perbandingan ya Diana Vest ya Diana Vest critical resistance sama critical defense-nya itu Di atas 100 guys Jadi itu udah bagusnya di atas 100 ya Bahkan hero DPS sekelas TM ya guys ya Critical resistance sama critical defense-nya itu 90 guys Dan si tonar ini kecil banget Apalagi pasifnya cuma buat ngeboss attack ya guys ya Jadi defense bakal jebol Jadi saya nggak sarankan Kalau kalian nanti buat attack sama defense guys Jadi rekomendasi equipment terbaik buat tonar Adalah HP plus critical resistance ya guys ya Dan alternatifnya bisa triple defense guys Nanti ada yang nanya Bang kalau triple defense itu critical resistance-nya dapet dari mana Nah itu pertanyaan bagus ya Jawabannya itu nanti bisa di substatnya Itu full critical resistance ya guys ya Tapi saya nggak sarankan triple defense ya guys ya Yang saya sarankan adalah HP plus critical resistance ya guys ya Jadi nanti kalian buatnya ya HP-nya itu atas sama bawah guys Tengahnya itu critical resistance Kenapa? Karena tengahnya bakal kita buat substatnya critical resistance ya guys ya Bukan defense guys Substat untuk atas masih tetap attack Dan substat untuk paling bawah masih sama ya Yang terbaik itu adalah HP guys Nah dengan masuknya si tonar ini ya guys ya Maka damage kalian bakal meluber-luber ya guys ya Maka saya sarankan Gear-nya si TM sama si prior itu adalah Attack sama critical resistance ya guys ya Sedangkan satu hero lagi yang terbaik adalah Lis Ijo Itu kalau bisa ya guys ya Itu equipmentnya HP plus critical resistance ya guys ya Oke guys semoga video saya bermanfaat Untuk yang mau lawan duo serigala ya guys ya Sampai ketemu lagi di my next video guys See you guys Dadah